Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa bermodalkan pengalaman saat bekerja di pembuatan roti. Seorang warga membuka usaha panganan berbahan dasar roti. Meski berlokasi di pinggir jalan, panganan yang diberi nama Roti Sobek ini semakin diminati warga. Selain harganya terjangkau, teksturnya dan rotinya juga lembut. Meski berada di pinggir jalan, usaha panganan yang berbahan dasar roti dengan berbagai varian rasa unggulan ini semakin diminati warga. Meski baru dibuka pada akhir tahun 2022 lalu, tepatnya di jalan SM Raja Rato Rapat Labuhan Batu, pembuatan bahan roti sobek ini langsung dipanggang di lokasi penjualan, sehingga roti memiliki tekstur yang lembut dan segar. Selain itu, rasa topping yang bervariasi, membuat usaha panganan ini memiliki banyak pelanggan tetap. Salah seorang pelanggan, Muhammad Nuh menyampaikan, dirinya sudah beberapa kali membeli roti sobek. Selain rasa rotinya lebih fresh, karena dipanggang langsung sebelum disajikan, harganya juga terjangkau. Kalau kemari, siap hal itu seminggu, empat kali lah, pas lagi pengen lah orang kantor, pasti dibawain lah kalau tiap lagi berangkat. Kalau menurut abang rasanya, harganya itu gimana? Kalau soal rasa, okelah, kalau untuk biar roti-roti harganya pun standar, ibaratkan masih terjangkau lah dibeli orang. Karena rasanya, harganya pun terjangkau juga. Okelah. Besseler yang abang sukai, rasa apa bang? Besseler, dia paling enak sih, menurut saya, dikaya durian ini, dan merasakan segera. Ini kanan segera. Perbedaan dengan roti lain sama roti sobek ini apa bang? Kalau perbedaannya bang, mungkin dia ini rotinya fresh, dia langsung dari oven, kalau untuk kelebihannya. Kalau dari dibandingkan yang lain, kalau roti-roti biasa, mungkin rotinya udah agak gak fresh lah. Mungkin agak dibilangkan teksturnya keras lah. Kalau macam di warkop-warkop roti gitu lah. Alamsyia selaku pedagang menyebutkan, usaha panganan pinggir jalan ini diberi nama roti sobek. Dikarenakan roti sebagai bahan utama yang memiliki tekstur yang lembut sehingga gampang di sobek. Dan dengan penyajian menggunakan berbagai varian rasa, diantaranya seri kaya, coklat, keju, durian, alpukado, dan stroberi. Dan berharinya mampu merauh omset hingga jutaan rupiah. Karena dengan teksturnya yang lembut dan murah di koyak, itulah membuat dia merhatikan roti sobek. Apa aja rasa di sini bang? Sedikaya, coklat, coklat keju, sedikaya durian, alpukado, velve, stroberi, rinti bang. Rasa bestsellernya sih? Piramis useres. Perbedaan dengan roti lain itu apa ya bang? Perbedaannya kita press rosnya bang. Masa di tempat. Omset per hari bang? Omset per hari 3 juta sampai 4 juta bang. Sudah berapa cabang bang? 2 cabang bang. Sudah berapa lama dibukanya? Sudah sekitar 2 bulan bang. Kalau hitung batang dia bang, 1 hari bisa berapa batang bang? Sampai 40 batang, eh, sampai 500 batang, 400 batang bang. Kalau harga sendiri bang? Harga kita bang maksimal 10 ribu bang. Kalau kita pakai ceres, coklat ceres, 12 ribu bang. Ujok Sistarus memburkan dari labuhan batu untuk... Sampai jumpa.